Halo Mams, kembali lagi di Morning Report. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Kuspianto, spesialis anak yang akan membahas seputar kesehatan anak. Akhir-akhir ini, lagi hangat ya Mams berita tentang anak menggelam yang membahayakan si kecil. Dan ternyata masih banyak yang belum tahu bagaimana sih pertolongan pertama anak saat menggelam. Oleh karena itu, simak terus ya Mams untuk mencegah hal ini terjadi. Tenggelam jadi hal yang gawat menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. WHO pun mengatakan bahwa terdapat 236.000 orang meninggal karena tenggelam setiap tahunnya. Ternyata kasus utama tenggelam dapat terjadi di pengairan terbuka, kolam renang, bahkan di bak mandi pun bisa terjadi. Kenapa orang bisa tenggelam? Selain karena tidak bisa berenang, ternyata ada berbagai faktor yang jadi penyebabnya. Yang pertama, terganggu kemampuan fisik akibat pengaruh obat. Yang kedua, tidak mampu akibat hipotermia, shock, cedera, atau kelelahan. Yang ketiga, tidak mampu karena penyakit akut saat berenang. Yang keempat, perahu atau kapal tenggelam. Yang kelima, terperangkap di dalam air. Ternyata, tenggelam memiliki dua proses dengan istilah wet drowning dan dry drowning. Apa sih artinya kedua itu? Wet drowning adalah keadaan di mana cairan bisa masuk ke dalam saluran penafasan setelah korban tenggelam. Dry drowning di mana cairan tidak bisa masuk ke saluran penafasan karena terjadi kaku jalan nafas sehingga nafas akan tertahan. Terdapat beberapa tanda tenggelam pada awal penyelamatan seperti Anak dapat sadar penuh hingga mengalami penurunan kesadaran. Peningkatan usaha nafas seperti tarikan dinding dada atau retraksi, merintih hingga tidak adanya usaha nafas. Batuk dengan produksi rendir berwarna merah muda dan bergusa. Bunyi suara nafas tambahan seperti mengi atau mengorok. Penafasan dapat memburuk dengan cepat akibat pemengkakan atau edema paru dan masalah pada saluran nafas. Anak tampak kebiruan atau cyanosis dan selu tubuhnya rendah. Nah, ada empat prinsip penyelamatan yang harus diperhatikan, yaitu raih dengan atau tanpa alat. Kedua, lempar. Alat apung baik ban maupun papan. Yang ketiga, dayung atau menggunakan perahu mendekati penderita. Keempat, renang. Renang adalah upaya terakhir dan harus terlatih dapat menggunakan alat apung. Nah, ini dia pertolongan pertama yang dapat bunda lakukan untuk anak. Pertama, dapat mengenali tanda tenggelam seperti sulit mengapung, sulit bernapas, dan tanda lainnya. Dua, jangan takut untuk panggil bantuan. Bisa memanggil tim darurat, berteriak minta tolong, dan coba jelaskan situasinya. Tiga, pindahkan korban secepat mungkin dari air dengan aman. Keempat, bila korban sadar, selalu berikan respon suara sambil memindahkannya dari air. Bila terlihat atau curiga adanya cedera spinal atau tulang belakang, maka posisi kepala, leher, dan tulang punggung harus dijaga dalam satu garis lurus. Keenam, periksa nafas dan buka jalan nafas. Upayakan wajahnya menghadap ke atas. Jika anak tidak bernafas atau tidak kuat bernafas, berikan lima bantuan nafas. Ketujuh, periksa detak jantungnya dengan menetakkan dua jari di bawah kepala atau leher, dan di tangan. Lakukan bantuan hidup dasar segera. Kesembilan, pasang monitor dan berikan oksigen bila ada. Kesepuluh, selalu dan wajib untuk menjaga kehangatan tubuh anak. Ganti pakaian basah dengan pakaian kering dan belikan selimut. Sebelas, lakukan pemerisaan visis anak dan rawat cedera jika ada. Kedua belas, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu adalah cara penyelamatan anak yang tenggelam. Jika terjadi pada para mom yang sedang menjaga anaknya, jangan lupa untuk menerapkan berbagai tahap yang sudah dijelaskan. Tapi, pastinya mom sangat tidak ingin hal itu terjadi pada anak kita. Karena itu, perlu adanya pencegahan tenggelam itu sendiri. Hal yang paling penting adalah jangan pernah mengalihkan pandangan dari anak yang sedang bermain di air. Karena bisa saja hal itu terjadi saat kita tidak melihatnya. Sebaiknya, jika anak mom sedang berenang diberikan pelampung, jangan lupa untuk mengajarkan anak berenang dengan benar lebih dahulu. Pastikan anak bisa mengapung dan berenang di kolam renang. Beberapa tips yang dapat dilakukan agar berenang bersama anak menjadi aman. Yang pertama, pastikan orang tua mengerti keamanan kolam renang. Periksa apakah ada pengawas di sekitar kolam renang atau lifeguard. Dan pastikan kedalaman kolam renang aman untuk anak. Selalu damlingi anak, jangan pernah meninggalkan anak berenang sendirian. Jika anak berusia kurang dari 4 tahun, pastikan orang tua selalu memegang lengan anak saat berenang, meskipun anak sudah mahir. Pastikan anak menggunakan pelampung yang sesuai dengan ukuran tubuh dan umur anak sebelum turun ke kolam renang. Hindari membawa mainan ke kolam renang untuk mencegah anak terpleset atau jatuh saat ingin mengambil mainan. Pelajari teknik pemberian nafas buatan dan bantuan hidup dasar sebagai antisipasi jika anak tenggelam. Ajari anak cara berenang yang benar sejak dini, seperti cara bernafas, bergerak maju, dan mengambang. Jika anak memiliki kondisi kesehatan khusus seperti epilepsi, asma, penyakit jantung, bawaan, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter anak sebelum mengajak anak berenang. Hindari berenang setelah mengonsumsi obat yang dapat mengganggu keseimbangan dan koordinasi. Pastikan kondisi anak sehat saat akan berenang. Nah, itu adalah berbagai cara untuk pencegahan dan pertolongan pertama saat anak tenggelam. Selalu perhatikan si kecil dimanapun mereka berada ya, Mams, terutama di daerah kolam renang berair. Jangan pernah lengah dan terus jaga si kecil ya, Mams. See you di Morning Report selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.